selamat menikmati sehingga nanti kita akan melakukan pemeriksaan ketika mendapatkan hasil yang abnormal maka kita bisa mengidentifikasi di bagian syaraf mana di dalam kepala kita yang mengalami gangguan semoga video ini bermanfaat pemeriksaan nervus yang pertama adalah nervus olfaktorius yaitu nervus untuk penciuman sehingga kita akan mengetes bagaimana ketajaman penciuman dari pasien kita mengalami dulu dengan cuci tangan kemudian menggunakan salung tangan bersih mas disini saya akan melakukan pemeriksaan indera penciuman sebelumnya nanti minta tolong untuk bisa menutup mata pada saat pemeriksaan baik sebelumnya boleh saya minta untuk dilepas dulu veselnya baik apakah masnya sekarang dalam kondisi piluk? tidak bu tidak saya coba lihat kondisi hidungnya dulu ya kemudian coba tutup hidung satu dengan satu tangan ya hembuskan kemudian yang satunya sekarang coba tutup mata dulu kemudian tutup lubang hidung yang sebelah kiri silahkan diidentifikasi yang saya berikan copy baik kemudian tembakau dan ini yang terakhir teh silahkan dibuka baik pemeriksaan itu yang kita lakukan tadi adalah pemeriksaan untuk pengecekan saraf untuk penciuman dan kita akan melakukan pada sisi yang sebelahnya pemeriksaan nervus yang kedua yaitu nervus opticus yang terdiri dari pemeriksaan visual dan juga pemeriksaan lapang pandang sekarang kita akan melakukan pemeriksaan visual kita harus berjarak 6 meter dari pasien kita minta pasien untuk menutup sebelah mata minta tolong untuk ditutup mata sebelah kirinya dengan telapak tangan sebelah kiri tidak perlu terpejam kemudian tolong sebutkan berapa jari yang saya angkat sudah siap mas? siap baik 3 5 2 baik sekarang gantian dengan mata yang sebelah kanan ditutup coba diidentifikasi 2 3 5 pemeriksaan lapang pandang dilakukan dengan meminta pasien untuk menutup satu mata tolong ditutup mata sebelah kanan terlebih dahulu baik buka mata sebelah kiri tetap tengah hidung saya dan tolong bilang sampai benda tersebut menghilang atau sampai di batas maksimal masih bisa melihat baik kita mulai masih masih sekarang tutup mata sebelah kiri kita mulai lagi masih masih pemeriksaan pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus 3 4 dan 6 pemeriksaan nervus ini meliputi gerakan bola mata dan juga refleks pupil kita akan melakukan prosedurnya bapak minta tolong nanti mengikuti arah benda yang saya gerakan baik ke atas ke bawah ke kanan maupun ke kiri baik silahkan diikuti kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya kita lakukan secara direct terlebih dahulu untuk melihat bagaimana miosis daripada pupil kita coba lihat pupilnya mengecil terkena cahaya kemudian yang sebelahnya juga ini adalah pemeriksaan secara langsung pemeriksaan yang kedua dilakukan secara indirect dengan cara kita menutup salah satu mata yang tidak terkena cahaya dan kita mengamati kondisi mata yang tidak terkena cahaya tersebut apakah juga mengalami miosis atau tidak ketika kita berikan refleks cahaya ini kita fokus di mata sebelah kiri dia ikut mengecil kemudian kita berikan cahaya dari sebelah kiri kita melihat mata yang sebelah kanan juga ikut mengecil kemudian kita akan memeriksa daya akomodasi dari pupil dengan cara menekatkan dan menjawabkan benda tolong ikuti arah pergerakan benda ini pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus kelima yaitu nervus trigeminus yaitu nervus yang menginervasi untuk otot-otot di pengunyahan di dalam nervus lima kita akan memeriksa bagaimana fungsi motorik dan juga sensorik untuk pemeriksaan motorik kita lakukan sebagai berikut kita meminta pasien untuk saling menggigit gigi tolong saling merapatkan gigi dengan kencang kemudian kita meraba muskulus masseter ini tanpa kontraksi kemudian kita juga melakukan papasi di daerah muskulus temporalis disini juga teraba adanya kontraksi otot pemeriksaan nervus yang kelima untuk sensoris kita lakukan dengan meminta pasien mengidentifikasi apakah rangsang yang diterima di area wajah berupa rangsang benda halus atau rangsang nyeri atau benda tajam bapak minta tolong untuk ditutup matanya kemudian tolong disebutkan halus atau tajam mengerti kita mulai halus halus tajam tajam halus tajam halus tajam halus baik kemudian coba buka mata dan buka mulutnya baik saya akan melakukan penekanan di daerah dagu kemudian saya akan normalnya untuk pemeriksaan reflek menutup mulut pada saat kita melakukan pengetukan pada jari kita maka mulut akan mengatup atau menutup pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus yang ke tujuh yaitu nervus fasialis kita akan melakukan pemeriksaan untuk sensoris dan juga motorik untuk pemeriksaan motorik kita mulai dengan kita meminta pasien untuk mencoba memejamkan mata mempejamkan mata dengan kuat saya akan mencoba untuk membuka ini menandakan bahwa otot dikelopak mata pasien ini cukup kuat kemudian minta pasien untuk membuka mata tolong buka mata kemudian angkat alis ke atas sambil dikerutkan dahinya kita akan melihat apakah simetris atau tidak kanan dan kiri baik cukup kemudian kita akan memperhatikan juga lipatan nasolabial ketika simetris maka saraf fasialisnya bagus kemudian kita minta pasien untuk mengerucutkan mulut atau mencucu kemudian bersiul mencoba bersiul baik kemudian mengembungkan pipi saya coba untuk menekan dan adalah pemeriksaan saraf yang ketujuh untuk bagian motoris sekarang kita akan memeriksa saraf yang ketujuh untuk bagian sensoris kita akan meminta pasien untuk bisa mengidentifikasi rasa apa yang nanti akan dia rasakan di lidah mas ini ada empat rasa ada manis ada pahit ada asin dan juga asam nanti saya akan meneteskan beberapa rasa tolong pada saat satu rasa itu sudah menempel di lidah masnya bisa menunjuk itu rasa yang mana sesuai dengan tulisannya begitu saya akan meminta mas untuk menjulurkan lidah selama pemeriksaan saya minta untuk tidak memasukkan lidah sebelum pemeriksaan selesai setelah saya meminta untuk memasukkan baru masnya boleh memasukkan sekarang bisa dipegang julurkan lidah agak panjang saya akan coba ke atas satu rasa dan si terima kasih boleh dimasukkan pemeriksaan untuk nervus ketujuh sensoris maupun motoris sudah kita lakukan pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus kedelapan yaitu nervus vestibulo cochlearis yang terdiri dari pemeriksaan untuk pendengaran dan juga keseimbangan pada pasien pada pemeriksaan ini kita membutuhkan alat yaitu garbutala ada tiga jenis pemeriksaan pendengaran yang akan kita lakukan ke pasien yang pertama adalah tes weber kemudian tes rino dan yang terakhir adalah swabah kita akan memulai untuk tes weber kita getarkan garbutala kemudian kita letakkan garbutala di vertek dan kita meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah ada suara yang lebih keras di salah satu telinga tidak normalnya tes weber antara telinga kanan dan telinga kiri sama sehingga ketika ada telinga yang lebih keras maka itu menunjukkan terjadinya tuli konduksi di sebelah kanan jika pasien merasakan suara yang lebih keras di bagian kanan atau tuli persepsi di sebelah kiri untuk pemeriksaan berikutnya yaitu tes rino untuk mengetahui bagaimana penghantaran suara melalui tulang dan juga melalui udara kita akan menggetarkan kembali kita tempatkan di tulang mastoideus dengarkan sampai suaranya menghilang apakah sudah menghilang? sudah kita pindah ke depan telinga sampai suara garbutala menghilang apakah sudah menghilang? sudah setelah pasien mengatakan suara garbutala menghilang kita pindah ke telinga pemeriksa normalnya suara garbutala akan menghilang sama antara pasien dan pemeriksa kita akan melakukan juga untuk telinga yang sebelahnya pemeriksaan yang ketiga yaitu suabah ini untuk mengetahui bagaimana penghantaran suara melalui udara kita akan meminta pasien untuk bisa mengidentifikasi apakah suara garbutala masih terdengar dan juga kepada pemeriksa secara bergantian terdengar 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 sampai menghilang tidak tidak terdengar baik tidak terdengar Ini adalah tiga tes untuk mengetahui fungsi dari saraf yang ke-8. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus ke-9 dan nervus ke-10, yaitu nervus glusofareus dan nervus vagus. Pemeriksaan nervus ini akan kita lakukan dalam tiga hal, yang pertama adalah refleks menelang dari pasien, kemudian yang kedua adalah letak ovula, dan yang ketiga adalah refleks untuk muta pada pasien. Kita akan mulai refleks yang pertama, yaitu reflek menelang. Kita akan minta pasien untuk meminum, minta tolong untuk bisa ditelan. Sambil kita mengamati pergerakan cakun pada pasien, ada naik turun, sehingga menunjukkan bahwa fungsi dari nervus ini bekerja dengan baik. Terima kasih. Kemudian, pemeriksaan yang kedua, kita akan melihat bagaimana posisi ovula dan juga pita suara dari pasien. Kita minta pasien untuk membuka mulut dan mengeluarkan bunyi A. Silahkan dibuat olin. Kita lihat ovulanya ada di tengah. Baik, kemudian gerakan yang ketiga, yaitu kita akan membuat refleks muta pada pasiennya. Coba buka mulut. Kita coba menentuh bagian belakang. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus yang ke-11, yaitu nervus aksesorius. Kita akan melakukan pemeriksaan ini pada dua muskulus, yaitu muskulus sternocleidomastiodius dan juga muskulus trapecius. Pemeriksaan yang pertama adalah untuk muskulus sternocleidomastiodius, kita akan meminta pasien untuk menengok ke salah satu sisi dan kita mencoba menahan arah dari dagu pasien tersebut. Sekarang, tolong ditengok ke sebelah kanan dan kita akan mencoba untuk mendorong. Nah, sambil kita melihat otos sternocleidomastiodius yang ada di sebelah sini. Ini akan terambah adanya kontraksi. Kemudian menolak yang ke sebelah kiri dan kita lakukan hal yang sama. Ada kontraksi. Kemudian pemeriksaan muskulus yang kedua adalah muskulus trapecius. Kita akan melihat bagaimana kondisi bahu dari pasien. Kemudian, normalnya bahu kanan dan kiri harusnya simetris, namun pada kondisi terjadinya paralisis, maka bahu akan jatuh ke salah satu sisi. Yang kedua adalah kita meminta pasien untuk mengangkat kedua bahu dan kita mencoba untuk menahannya. Tolong diangkat kedua bahunya dan kita coba akan menahan ke bawah. Dari pemeriksaan, terlihat bahwa fungsi dari nervus yang ke sebelah pada pasien ini baik. Pemeriksaan nervus yang terakhir adalah nervus ke dua belas, yaitu nervus hipoglusus. Nervus ini menginervasi pada bagian bawah dari lidah. Sehingga fokus pemeriksaan ini akan kita lakukan pada bagaimana fungsi lidah tersebut. Pemeriksaannya ada dua gerakan, yang pertama adalah kita meminta pasien untuk membuka mulut. Coba buka mulutnya, mas. Lidahnya tetap di dalam, biasa. Kemudian kita lihat posisi dari lidah. Untuk kondisi normal, lidah akan tetap di tengah, namun ketika terjadi paralisis, maka lidah itu akan mengarah kepada kondisi yang sehat. Jadi, misalnya pasien ini mengalami paralisis yang sebelah kiri, maka lidah di bagian dalam itu justru akan mengarah ke sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Pemeriksaan lidah yang kedua adalah meminta pasien untuk menjulurkan lidah. Silakan dijulurkan lidahnya. Agak memanjang. Kita lihat posisinya. Untuk orang normal, posisi lidah tetap di tengah, namun untuk kondisi paralisis, maka lidah yang berada di luar itu akan mengikuti posisi lesi. Jadi, pada pasien yang mengalami lesi sebelah kiri, maka lidah yang dijulurkan ke depan akan jatuh ke sebelah kiri, dan jika lesi terjadi di sebelah kanan, maka lidah akan jatuh ke sebelah kanan. Demikianlah pemeriksaan ke-12 nervus cranialis. Pemeriksaan tersebut akan memberikan manfaat kepada kita sebagai asesmen awal untuk mengidentifikasi apakah terjadi kelainan pada sistem saraf cranial yang ada di tubuh pasien. Semoga pemeriksaan tadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.